Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin In Alhamdulillah, Nahmaduhu, Wanasta'inuhu, Wanasta'lfiruhu Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sanji'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahalialah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Kalau Allah ta'ala fil quranil karim A'udzubillahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Ibadur Rahman Beserta seluruh pengurusnya Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Kesenam Lilir Beserta seluruh Dewan Guru Seluruh karyawan karyawati MI Kesenam Lilir Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yang kami hormati Bapak Ibu Uwali Murid MI Kesenam Lilir Dan anak-anakku semua Yang Bapak banggakan Yang pertama dan yang paling utama Marilah kita selalu mengucapkan Rasyah syukur Kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan limpahan rahmat Nikmat Taufik dan hidayahnya Kita bisa bertemu dengan bulan Yang penuh dengan Ampunan Bulan yang penuh dengan Keberkahan Bulan yang di dalamnya Dilipat gendakan Semua pahala-pahala Amal kebaikan Semoga Kita bisa melaksanakan Rangkaian ibadah-ibadah Yang berada di bulan Ramadan ini Dengan baik Sehingga apa Tujuan dari kita berpuasa Yaitu La'alakum tatakun Bisa terwujud Amin Amin Ya Rabbal Alamin Salawat serta salam Semoga selalu tetap kita sampaikan Kepada Nabi kita Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Beliolah yang merupakan teladan kita Beliau merupakan uswatun hasanah kita Yang insyaAllah Dengan kita selalu menaati Apa-apa yang menjadi perintahnya Dan juga kita melaksanakan Sunnah-sunnahnya InsyaAllah Kita nanti di akhirat Mendapatkan syafaatnya Di yaumil akhir Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bapak ibu Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan Sebuah tema Tentang keutamaan ilmu Disini Kami akan mengawali Dengan Beberapa hal Yang disampaikan oleh Imam Syafi'i Kita tahu Semua bahkan tahu Imam Syafi'i merupakan salah satu Ulama besar Yang dimiliki oleh umat Islam Beliau yang menafsirkan Hadis-hadis Yang bisa memilah Mana hadis yang soheh Dan mana hadis yang tidak soheh Bahkan beliau membuat Sebuah karyanya Berupa karya fikih Yang disitu Menjadi tuntunan Umat Islam Sampai hari ini Beliau pernah menyampaikan Ilmu Mari bersama-sama Mari bersama-sama Kita ikat ilmu yang kita miliki Dengan cara apa? Dengan cara menulisnya Jadi anak-anak Semuanya Apabila ada Bapak dan Ibu Guru Menyuruh kalian Untuk menulis Untuk mencatat Sebenarnya Tujuannya adalah Untuk mengikat ilmu Yang kalian miliki Anak-anak Semuanya Mari bersama-sama Kita ikat ilmu Yang sudah kita miliki Dalam sebuah hadis Disampaikan Yang artinya Barang siapa Yang keluar Dalam menuntut ilmu Maka dia Dalam keadaan Dia berada Di jalan Allah Sampai ia pulang Mari bersama-sama Kita niatkan Ketika kita keluar Dari rumah Mari sama-sama Kita berniat Untuk menuntut ilmu Ilmu apapun Anak-anakku semuanya Dan Bapak Ibu Ilmu tidak hanya Ada di sekolah Tidak hanya Ada di madrasah Tidak hanya Di pondok pesantren Bahkan di perguruan tinggi Ilmu sangat luas Tersebar di alam ini Contoh Apabila kita sedang Di sawah Disitu ada cara ilmu Menanam padi Yang benar bagaimana Menggunakan Pestisida Yang bijaksana bagaimana Itu juga ada ilmu Apabila kita ke pantai Ya ke laut Disitu juga ada ilmunya Bagaimana para nelayan itu Mencari Ikan Di waktu Apakah Apakah malam Atau pagi Atau siap Ada ilmunya Di mana lagi Di pasar Di pasar juga ada ilmunya Ilmu jual beli yang benar Ilmu memilih Barang dagangan yang benar Ilmu bagaimana Menjual Barang dagangan Dengan benar Dan bijaksana Jadi Bapak ibu Anak-anakku semuanya Dan pemirsa Dari M.I. Krishna Channel Mari bersama-sama Apabila kita keluar dari Rumah Bersama-sama Kita menuntut ilmu Karena disitu Allah akan meridui kita Disitu Kita berada Di jalan yang benar Dan di jalannya Allah SWT Mungkin itu Yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan kali ini Mohon maaf Apabila Ada salah kata Salah tutur Kami secara pribadi Mengucapkan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton